Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Ini ada yang membingungkan Di 2022 Kemarin spesifikasi sudah bagus Sekarang dirubah lagi menjadi Gimana ya Untuk poligon Extra Danam Yang warna hijau di 2022 ini Berubah lagi Porknya menggunakan RST Omega Guys Kemarin sudah bagus-bagus Menggunakan Santur X1 Sekarang berubah lagi menjadi RST Omega Why? Why di tahun ini? Why? Kenapa? Kenapa ya? Kenapa? Emboh! Kurarok! Oke, saya kasih lihat tayangannya Selamat menyaksikan Kenapa ini berubah menjadi RST Omega Silahkan menyaksikan Selamat menyaksikan Salam Nice I've been waiting quite a long time For y'all to hear me It's about damn time You put some stock into me You're either sponsoring me You're fucking bothering me And the fact is We just practice On this madness That is why Your status is like a canvas Chance is our advancement Is enhancing And this new expansion Is like a mission Comes up till the lights go out Teman-teman semuanya Untuk masalah performanya Mentul-mentulnya Atau gimana Tenang aja RST Omega ini sudah teruji bos Maksudnya sudah ter Teruji kekuatannya Mentulnya juga Nanti akan kita kasih lihat Mentul-mentulnya Nanti akan digunakan Om Vito Mentul-mentulnya Atau Apa namanya Kelembutan Sob Omega ini Selamat menyaksikan teman-teman Salam Nice Oke teman-teman Ini penampakannya Yang mana Yang tadi saya maksud Polygon Estrada 6 Berubah lagi Poreknya Menggunakan RST Omega Yang mana RST Omega ini Jarang sekali digunakan Polygon di part-partnya Namun di tahun ini Sudah ada Sampai Kedua kali ini Kedua kalinya ini ya Mungkin Yang datang Menggunakan RST Omega Kita lihat sendiri Build quality-nya Seperti ini teman-teman Stenson-nya Berubah Ini Travel 120 Bedanya Ribbon-nya RST Tidak ada disini ya Kalau Santur Santur XCR Dan Santur X-1 Disini semua Ribbon-nya Dan disini diubah Disini ada Disini preload Ini bisa diputar-putar Disini build quality-nya Dikasih seperti ini Tid Dibuka Terus kita putar Kita putar ya Wow Dan akan saya kasih lihat Bagaimana penampakannya Waktu Poligon Extranada 6 Menggunakan Santur X-1 Seperti ini guys Selamat penyaksikan Bagaimana tanggapan kalian Di Kedua Porek ini Keren yang mana Kalau menurut saya Untuk kualitas Sama aja ya guys Untuk kualitas Sama aja Namun Untuk Loopnya Lebih keren lagi Itu adalah Poligon Menggunakan Porek Santur X-1 Wow bro Keren Keren sekali Baru kali ini Poligon Menggunakan produk RST Dan baru kali ini Di tahun ini Menggunakan produk Porek Yang Santur X-1 Yang stensennya Warna hitam Wow nice Oke teman-teman Mungkin Itu aja Yang ingin Saya sampaikan Kepada kalian Para subscriber Atau para Pecinta sepeda Yang berubah Di Tahun ini Itu Di bagian Porek Yang mana Berubah Berubah Semoga Poligon Bisa Ada terus Stoknya Di bagian Porek Ini Untuk Santur X-1 Semoga ada Apa namanya Stoknya terus Sehingga Peminat Extrada 6 Yang menggunakan Santur X-1 Itu banyak Dan Teman-teman Buat kalian Yang mendapatkan RST Omega Ini Tidak usah khawatir Ini kualitasnya sama Namun Merknya aja Yang berbeda Oke teman-teman Apalagi yang akan kita bahas ya teman-teman Mungkin tidak ada Untuk Ban Untuk ban kali ini Di tahun 2022 ini Menggunakan Spider Blitz Menggunakan Entity Dulu Menggunakan Maxis ya Menggunakan Maxis yang Warnanya putih Namun Sekarang Menggunakan Entity Speeder Bytes Berbyte Dan Disini Quality-nya Seperti ini Disini ada Lock-nya Ada lock-nya Dan Penampakannya Dari jauh Seperti ini ya teman-teman Kalian Kalian suka mana Antara Port X1 Atau yang RST Omega ini Teman-teman Untuk Poligon Extra Danam ini Frame-nya sudah Diadopsi Dari Teknologi baru Yang mana Triangle-nya itu Lebih sempit lagi ya Triangle Lebih sempit Jadi Dan Juga Chainstay dibuat Agak lebih pendek Lebih tebal lagi Agak Agar kalian Lebih lincah ya Di Tikungan Ketika kalian ambil Teknik-teknik Tikungan Lebih lincah lagi Oke teman-teman Terima kasih Berikan tanggapan kalian Keren mana Dari Santur X1 XCR Atau RST Omega Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Nice RST 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 RST